Kasiat tanaman obat yang satu ini tak bisa diragukan lagi mams Siri dikenal sebagai obat yang dipercaya dan teruji klinis bisa membantu mengurangi masalah kesehatan yang mams alami Namun untuk mendapatkan kasiatnya mams perlu resep untuk meracik ramuan sirih Yuk simak resep ramuan sirih merah Sebelum tonton videonya jangan lupa like, komen, subscribe, share Dan nyalakan lonceng notifikasi supaya tidak ketinggalan video terbaru dari Nakita Ini resep ramuan daun sirih yang bisa mams manfaatkan Masalah organ mulut Siapkan daun sirih segar sebanyak 5 lembar Dicuci dan direbus dengan 2 gelas atau 400 ml air Rebus sampai mendidih Setelah mendidih dan menyusut hingga 1 gelas, dinginkan Mams bisa pakai ramuan ini untuk obat kumur 3 kali sehari Ramuan ini sangat baik untuk mengobati gusi berdarah, sariawan, gigi berlubang, bau mulut, dan radang tenggorokan Organ kewanitaan Siapkan daun sirih merah tua sebanyak 8 lembar dicuci bersih Kemudian diiris-iris selembar 1 cm Rebus dengan air 800 ml sampai mendidih Setelah dingin, mams bisa pakai untuk membersihkan organ kewanitaan 2 kali sehari Penambahan nafsu makan Siapkan daun sirih merah yang tidak terlalu tua sebanyak 10 lembar Cuci kemudian rendam dalam alkohol 70% selama 30 menit Agar bakteri yang menempel pada daun mati Lalu daun sirih merah ditambah gula putih 100 gram direbus dengan air 4 gelas Atau 800 ml Sampai mendidih Dan tersisa 1 gelas Setelah dingin, tuangkan ke dalam botol yang bersih dan steril Ramuan ini bisa diminum 3 kali sehari Sekali minum 1 sendok makan Nah itulah resep ramuan daun sirih Semoga bermanfaat, mams Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!